Larissa Chow membuat pengakuan mengejutkan di balik gugatan cerai kepada Alvin Faiz. Larissa bahkan menyebutkan Alvin Faiz sempat selingkuh hingga berhubungan badan dengan seorang wanita saat masih terikat janji pernikahan. Bukan hanya itu, Larissa Chow menyatakan Alvin Faiz seringkali pergi dengan teman-teman perempuan sebelum digugat cerai. Seperti apa pengakuan Larissa Chow? Larissa Chow membuat pernyataan mengejutkan mengenai alasan menggugat cerai Alvin Faiz. Ia menulis deretan alasan tersebut ke Instagram story Klos Klien, namun pengakuannya justru beredar di akun gosip at lambe garis bawah turah. Larissa Chow menyebutkan Alvin Faiz pernah berselingkuh. Tak main-main, Larissa menyatakan putra mendiang Ustaz Arifin Ilham itu bahkan sempat melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan. Namun sayang, Larissa tidak memberikan penjelasan lengkap mengenai identitas wanita tersebut. Pernah melakukan hubungan badan dengan perempuan lain di tahun 2019 tulis Larissa Chow. Ia menyatakan deretan alasannya tersebut membuatnya memutuskan mengajukan gugatan cerai kepada Alvin Faiz. Larissa Chow seolah tidak mau bertahan saat dirinya tidak dihargai dan tidak diprioritaskan. Ia menyebutkan Alvin Faiz sebagai pria egois, tidak mau mengalah, dan kekanak-kanakan. Padahal seharusnya pria menjadi 3P, pelindung, pembimbing, pemimpin. Tapi dia menjadi 1P yaitu penghancur, sambungnya. Larissa Chow bahkan menyayangkan sikap Alvin Faiz yang masih sempat menyakitinya dengan menjadikan perceraian sebagai bahan bercanda di media sosial. Lebih lanjut, Larissa menyatakan Alvin masih sering pergi dengan teman-teman perempuan hingga larut malam. Padahal menurut Larissa Chow, Alvin Faiz harus menunjukkan sikapnya sebagai anak seorang ulama. Namun sikap Alvin dinilai sudah melewati batasan. Sebelum digugat cerai pun sudah pergi dengan teman-teman perempuannya sampai malam walau ramean. Seharusnya dia bisa menjaga maruahnya sebagai anak seorang ulama. Jadi dia memang sudah melewati batasan yang seharusnya, tegas Larissa Chow. Terakhir, Larissa Chow menekankan gugatan cerai ke Alvin Faiz bukanlah hal sepaling. Namun, dia merasa masih menerima tekanan oleh berbagai pihak termasuk Alvin. Jadi please ini bukan keputusan sepaling. Tapi masih aja ditekan sana-sini temsuk dengan yang bersangkutan. Tutup Larissa Chow usai menyatakan alasan gugat cerai Alvin Faiz termasuk gugaan perselingkuhan. Terima kasih telah menonton!